Beli koin ini sama dengan beli Bitcoin di harga 1 dolar. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel Pacek Kripto. Hari ini kita akan membahas satu token yang memiliki cara pandang yang sangat berbeda sekali dengan kebanyakan token lain di dunia kripto. Jadi token ini dapat saya sebutkan sebagai emas di dalam Bitcoin. Kripto ini sangat unik sekali dan saya yakin konsep ini akan sangat berkembang, akan sangat besar sekali untuk beberapa tahun ke depan. Daripada lama-lama, kita mulai masuk membahas token yang bernama NAT. Jadi lahirnya token NAT ini berawal dari teori ini. Ada suatu teori yang bernama Digital Matter Theory. Jadi kita ingat bahwa ada yang namanya Ordinal Theory yang meluncurkan koin-koin DRC20. Berikutnya ada Bitmap Theory dan sekarang berkembang menjadi Digital Matter Theory. Jadi semua ini berawal dari pandangan bahwa data nantinya akan menjadi suatu materi baru, kawan-kawan. Ini sangat unik sekali dan sangat berbeda sekali. Tetapi setelah saya tunsuri, kawan-kawan, memang betul teori ini sudah sangat berkembang sekali di kalangan para saintis. Nah berikutnya, kawan-kawan, ada beberapa state of matter. Yang pertama adalah solid. Kita tahu semua, berikutnya ada liquid, berikutnya ada gas, berikutnya ada plasma. Dan yang terakhir, ini merupakan proposal di kalangan para saintis, di mana untuk meluncurkan suatu state of matter terbaru, yaitu adalah informasi, kawan-kawan. Yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan ini sangat berhubungan erat dengan blockchain. Informasi plus blockchain adalah kombinasi yang sangat sempurna sekali. Kita akan membahas token yang berkaitan dengan hal ini. Jadi sebetulnya intisari dari konsep ini adalah data adalah suatu aset digital yang sangat sakral, yang sangat bernilai, dan sangat mahal sekali. Nah, kita lihat sekarang kawan-kawan, inilah yang terjadi pada dunia kripto sekarang, di mana suatu aset digital ataupun kripto di sini tidak memiliki nilai yang betul-betul nilai ya. Jadi saya gambarkan di sini sebagai developer, developer ingin membuat suatu coin. Dan biasanya dia menyeting maksimal supply ataupun maksimal coin tersebut seberapa banyak. Jumlahnya ada beragam, mulai dari seribu, berikutnya kalau coin machine senderung sampai 1 miliar, 1 triliun, dan sebagainya. Berikutnya muncullah suatu aset digital. Nah, jumlah seribu ini merupakan hal yang bernama arbitrary number kawan-kawan, di mana nilai ini tidak memiliki nilai, nilai ini tidak sakral, nilai ini tidak memiliki arti sama sekali. Sehingga menimbulkan suatu aset digital tanpa backbone yang jelas, tanpa filosofi yang jelas ya. Jadi nilai seribu ini dapat menjadi subjektif, tanpa dasar, tanpa nilai, tidak autentik, karena ini hanya suka-suka developer saja. Berikutnya subjektif, berikutnya tidak unik, berikutnya tidak efisien, karena setiap pelouncingan token baru, dia harus membuat nomor baru lagi, dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan perubahan paradigma dengan teori ini, teori DMT ataupun token yang bernama NAT tadi. Jadi, bayangkan blockchain adalah suatu dunia, blockchain adalah suatu alam, dan di dalamnya terdapat suatu emas kawan-kawan. Jadi paradigma ini adalah di mana kita menemukan emas, kita menemukan lahan emas, kita menemukan lahan silver, dan sebagainya. Berikutnya kita mengambil nilai-nilai dari dasar tanah tersebut kawan-kawan. Mungkin cukup membingungkan kawan-kawan, karena ini sangat asing sekali, jadi intinya kita seperti layaknya Christopher Columbus, yang datang ke benua Amerika, berikutnya kita menemukan emas, dan emas tersebut adalah suatu aset digital. Hal ini juga akan berlaku pada aset digital nantinya, dengan teori DMT ataupun NAT ini, nantinya kita akan menemukan pola yang ada di alam. Entah itu pola keberadaan emas, entah itu pola keberadaan perak, ataupun diamond, dan sebagainya. Sehingga nantinya tidak ada supply seribu yang tiba-tiba muncul. Yang ada adalah nilai yang betul-betul ada di alam kawan-kawan. Dan hal ini disebut sebagai non-erbitrary number kawan-kawan. Nantinya hal ini dapat membuat suatu aset digital, tidak ada campur tangan dari developer berikutnya, memiliki nilai yang asli, dan juga unik, dan juga berarti kawan-kawan. Nah, nantinya kawan-kawan, pola yang ada di alam ini adalah pola yang ada di blockchain Bitcoin. Mengapa? Karena kita ibaratkan kawan-kawan, alam dalam dunia data adalah Bitcoin. Jadi, sebetulnya narasi ini cukup pro Bitcoin sekali, karena narasi ini menjadikan Bitcoin sebagai dewa, sebagai alam nantinya kawan-kawan. Mungkin sedikit membingungkan, mohon maaf kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini kawan-kawan, nantinya blockchain Bitcoin memiliki pola. Kita akan membahas contohnya nanti. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti Bitmap, dia mengambil pola Bitcoin dalam hal block number Bitcoin. Berikutnya pola ini akan menjadi bit informatik, ataupun informasi yang spesial dalam blockchain Bitcoin. Berikutnya, informasi tersebut diekstrak menjadi suatu aset digital. Jadi, aset ini akan sangat bernilai sekali, karena betul-betul dari alam, betul-betul dari pola Bitcoin, dan sebagainya. Nah, berikutnya kawan-kawan, kita akan lihat di sini ada contoh inscription DMT ataupun NAT, di mana kita lihat di sebelah kiri ini, ini merupakan suatu hash transaksi. Ada angka 69 muncul sebanyak 1.088 kali. Pada block nomor 817-577 kawan-kawan, nantinya inscription-nya akan menjadi seperti ini. Di mana Satoshi, ini nama bebas, berikutnya .69, ini merupakan polanya. Berikutnya ada 16, 16 ini merupakan lokasi di mana pola ini ditemukan. Berikutnya .element, .element ini seperti .bitmap ataupun .sats, ini merupakan kode DMT. Sekarang kita akan membahas kawan-kawan, ini merupakan revolusi dari blockchain ataupun aset digital berdasarkan teori DMT ataupun NAT ini. Jadi kita lihat di sini kawan-kawan, ada bitcoin, ethereum, dan sebagainya. Ini merupakan suatu aset digital yang menggunakan arbitrary data. Berikutnya, mulai belok sekarang di mana Ordinal sudah mulai menggunakan non-arbitrary. Berikutnya Rersatz, berikutnya bitmap, kita tahu sendiri. Dan sampai sekarang ada yang namanya DMT Framework, kawan-kawan. Apa itu DMT Framework? DMT Framework adalah suatu framework ataupun suatu kerangka untuk membuat suatu aset digital berdasarkan pola alam ataupun suatu aset digital dengan non-arbitrary data. Ada dua proyek sekarang yang memiliki kemampuan tersebut dan hanya dua proyek ini. Yang pertama adalah NAT, yang kedua adalah DMT, kawan-kawan. Jadi untuk NAT ini adalah non-arbitrary token dan untuk DMT adalah bitmap token, kawan-kawan. Dan untuk BMT ini belum meluncur sedangkan NAT ini sudah meluncur. Dan hebatnya kawan-kawan, satu-satunya meta protokol di bitcoin yang dapat membuat non-arbitrary token ataupun coin yang menggunakan teori DMT adalah menggunakan tab protokol. Miliknya track, yang saya sangat buli sekali terhadap track ya. Nah, untuk bitmap sendiri, kawan-kawan, belum memiliki token, belum meluncurkan token, tetapi sudah ada proposal membuat token DMT yang nantinya akan sangat decentralized, sangat keren sekali, sangat menjadi anak bitcoin, dan sangat betul-betul memiliki nilai di dalam bitcoin. Berikutnya, NAT ini apa? NAT ini menggunakan data-data, menggunakan pola-pola yang dimiliki oleh bitcoin untuk meluncurkan suatu aset digital. Nantinya, kawan-kawan, setiap satu blok bitcoin akan diikuti dengan peluncuran 400 juta token NAT. Jadi jika blockchain bitcoin muncul, ada token NAT yang juga muncul, sehingga menimbulkan supply-nya menjadi infinity. Tetapi uniknya hal ini membuat NAT menjadi anak kandung bitcoin asli. Karena apa? Karena munculnya token NAT berkaitan juga dengan munculnya blockchain di bitcoin, berkaitan juga dengan keamanan di bitcoin, dan sebagainya. Nah, yang keren adalah di mana suatu DMT ini ataupun NAT ini sangat sulit sekali untuk diindeksi, kawan-kawan. Kita tahu ada beberapa indexing protokol seperti The Grab ataupun GRT, itu cenderung lebih mudah untuk mengindeks data di blockchain karena memiliki pola yang pasti. Sedangkan, untuk mengindeks yang namanya NAT ataupun DMT ini sangat sulit sekali dilakukan. Sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan. Tetapi kabar baiknya, track sebentar lagi akan melaunching indexing pada NAT ataupun DMT ini. Pada tanggal 6 Januari, bebarengan dengan upgrade jubilee dari Ordinals. Nah, kawan-kawan, dengan adanya indexing dari track ini, ini sangat game-changing sekali untuk ekosistem NAT, ataupun untuk aset NAT, dan juga aset yang berkaitan dengan DMT teori, di mana nantinya kita dapat memperjualbelikan token kita menggunakan Ordinals Wallet. Jadi, untuk sekarang, kita belum bisa, kawan-kawan, melihat siapa yang megang NAT ini, siapa yang punya NAT ini berikutnya, siapa yang jual-beli NAT ini belum bisa dilakukan. Sedangkan pada tanggal 6 Januari, satu hari lagi, dua hari lagi kita dapat melakukan hal tersebut. Jadi, bagi saya ini merupakan suatu hype yang akan menjadi besar. Karena apa? Karena ada perubahan paradigma yang sangat signifikan sekali terkait bagaimana suatu aset digital muncul. Dan NAT merupakan token pertama yang muncul sebagai anak kandung Bitcoin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.